Hai Bang Maman saya akan lapelannya kegedung tungguannya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh masih dilanjutan video sebelumnya temen-temen yang saya upload kemarin malam ya temen-temen nah ini adalah jembatan ke-18B di lokasi ini sepanjang kurang lebih 660 meter yang sekarang sedang pemasangan blockheader atau sudah dilakukan pemasangan blockheader yang ke-6 yang nampak di ujung sebelah sana ada mesin pemasang untuk jembatan atau pemasang blockheader ya ternyata ini tidak terlalu besar temen-temen mesin itu ternyata kecil banget cuman segede-gini nih temen-temen ya ini lebih gede sama jari saya nih ya kecil banget temen-temen karena kemarin videonya berada di atas jembatan temen-temen atau di atas blockheader sekarang kita berkesempatan untuk melihat bagian lebih dekat lagi dengan blockheader tentunya pada bagian bawahnya temen-temen untuk itu jangan kemana-mana ikuti terus perjalanan Ngabualang DC karena ada banyak hal yang baru ya temen-temen yang tentunya pasti temen-temen juga menunggu bagian-bagian dari blockheader ini secara lebih dekat temen-temen jangan lupa untuk like videonya subscribe juga buat temen-temen yang belum subscribe channel Ngabualang DC kita lihat sedikit dari tampilan yang saya bisa sampaikan disini temen-temen ini adalah blockheader pertama yang ada di bagian pilar pertama ya temen-temen atau pilar pertama itu sebenarnya ya yang pilih itu ya temen-temen ini menjadi pilar kedua cuman kita biasanya ini menyebutnya dengan pilar pertama lalu berikutnya itu pilar kedua tiga sampai dengan ke-19 piltup menjadi pilar pertama sebenarnya ya temen-temen yang ada di ujung sebelah sana penyambung subred dan jembatan tepat di depan saya ini adalah sambungan dari blockheader dari blockheader satu ke blockheader berikutnya di atas tiang pilar temen-temen jika melihatnya dari sini kita bisa melihat bagian angkur atau bagian yang menancap dari blockheader ke bagian atas pilar itu nampak ada bagian yang bening seperti itu ya temen-temen seperti kaca atau plastik lalu apakah itu ya ya kita lihat dari arah sebelah sini temen-temen ini ya yang saya maksud kalau angkur atau bagian dari penyambung antara blockheader dan tiang pilar itu menggunakan atau nampak seperti ini temen-temen bagian penyambung dari jembatan layang atau yang kita kenal dengan blockheader ke atas tiang jembatan atau pilar tertutup rapi ya rapat sekali dan itu menggunakan paku untuk tepi sampingnya plastik seperti itu seperti mika tapi sepertinya itu lebih tebal saya malah mengiranya itu adalah bagian kaca ya sebagai penutup dari sambungan blockheader dan tiang pilar kita tidak usah lebih dekat lagi temen-temen kita bisa lihat sampai seperti ini aja menurut saya ini sudah cukup ya kalau sambungan setelah selesai dipasang itu ternyata seperti ini temen-temen ya selain titik tumpu dari blockheader dan tiang pilar ini adalah sambungan antara blockheader temen-temen ini adalah celah bagian tengah blockheader yang ternyata ini belum ditutup ya temen-temen atau ini ada jarak sekitar kurang lebih 20 sampai 30 cm ya antara blockheader yang satu dengan blockheader yang lainnya sepertinya nanti ini akan ditutup menggunakan lapisan seperti apa saya juga kurang tahu karena ini juga saya rasa seperti jembatan atau konstruksi jembatan yang lainnya akan ditutup menggunakan material karet biasanya temen-temen tapi ya saya juga kurang tahu ya kalau di jalur kereta cepat ini nanti ini akan ditutup dengan menggunakan metode apa bisa temen-temen tambahkan juga di kolom komentar untuk temen-temen yang lebih tahu ini nanti akan dibuat seperti apa kita lihat di bagian yang lainnya temen-temen ya di sini di bagian tepi bawah dari blockheader itu ada bagian pipa ya temen-temen atau ini adalah pipa untuk saluran air dari air yang tertampung dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung di jembatan jadi nanti air yang ada di atas jembatan nanti bisa dialirkan langsung ke bawah temen-temen karena ada salurannya khusus seperti ini jadi tidak akan ya tentunya tidak akan banjir ya untuk jembatan berarti ini jelas akan menggunakan penutup ini akan dirapatkan dan tentunya juga air akan mengalir ke pipa seperti ini nanti pipa mungkin akan disambung lagi ke bagian bawahnya atau tidak karena ini nampak masih tidak ada sambungan entah itu dibawa ke kiri atau ke kanan atau mungkin langsung ke bawah saya juga kurang tahu ya temen-temen tapi di sini sudah terpasang dengan baik dan modelnya seperti ini temen-temen untuk ukuran pipanya sendiri saya juga kurang tahu ya temen-temen ini ukuran pipa berapa yang jelas ini besar banget tentunya besarlah ya dan ini juga pipanya kita lihat cukup lumayan tebal ya temen-temen ini sangat tebal sekali pastinya ini menggunakan jenis pipa dengan material yang kuat ya tentunya seperti itu kurang lebih temen-temen geser lagi ke arah sebelah sini ini temen-temen nah biasanya di bagian bokider itu pada bagian tepi ujung biasanya nih sebelah sini nih temen-temennya sebelah sini itu ditempel keterangan atau salah satu barcode atau keterangan yang menyatakan ini bokider keberapa dengan panjang berapa untuk dipasang di lokasi mana biasanya dipasang seperti itu dan karena ini dipasangnya diseberang temen-temen jadi saya tidak bisa melihatnya kalau tidak pindah lokasi ke arah sebelah sana temen-temen jadi nanti kita ya kalau sudah bisa pindah ke arah sebelah sana kita lihat eh kartu yang tertempel sebagai keterangan di bagian bokider eh ada yang penasaran untuk megang bokider nya enggak temen-temen saya sendiri juga sangat penasaran ya ini menjadi bawahnya nanti ini akan menjadi jalur relokasi untuk warga persis seperti ujung jembatan atau ujung subred yang ada di sebelah kiri saya atau ke arah sebelah barat nah ini temen-temen ya ah ternyata tidak nyampe temen-temen ya ini ternyata jauh sekali oh nggak nyampe temen-temen yang jelas ini saya lihat sangat mulus ya kita lihat dari bagian profil bokider ini ternyata lapisan betonnya itu mulus sekali bersih gitu ya maksudnya mulus berarti kan kualitinya maksudnya mungkin berarti sangat terbaik ya sangat padat seperti itu maksud saya ini saya sedikit penasaran dengan nomor yang terpasang pada bagian bokider temen-temen di bokider itu ada bagian nomor yang ditempel atau kita bisa bilang seperti sebuah cap gitu ya itu eh adalah informasi untuk bokider yang digunakan temen-temen seperti ini ya pada bagian bokider yang yang ada di lokasi ini bisa temen-temen lihat ya kurang lebih seperti itu ya temen-temen malum di zoom juga bercuma ya eh burem jadi panjang bokider itu sepanjang 32 meter temen-temen jadi rata-rata bokider yang ada di lokasi ini ini sepanjang 32 meter ya bisa saya sampaikan lagi temen-temen untuk jembatan atau Bridge Girl 18B disini untuk berikutnya ini akan dilakukan pemasangan esok hari dan ini sehari dilakukan dua sampai tiga buah bokider temen-temen tentunya tiap hari akan dilakukan pemasangan mengingat dari jalur Suk Bridge yang ada setelah jembatan ini sudah selesai temen-temen ya saya senang sekali ya temen-temen akhirnya pemasangan bokider sudah benar-benar menginjak ke wilayah Purwakarta jembatan pertama yang ada di wilayah Purwakarta untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang seterusnya nanti ke arah selatan sana ini adekan terus menanjak temen-temen jadi kalau ini menggunakan atau kameranya bisa zoom temen-temen temen-temen bisa lihat ini lebih nanjak dari yang ada di layar yang temen-temen lihat sekarang posisinya itu lumayan ya temen-temen dari ketinggian kurang lebih 300 mdpl ke arah 414 mdpl jadi lumayan naik berapa meter ya ya walaupun tidak menukik tajam tapi dipastikan itu ke arah sebelah selatan mulai mendaki terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe buat temen-temen yang baru menemukan channel ngabolang receh sampai jumpa di video berikutnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye